Assalamualaikum teman-teman, sahabat kenang kelinci minan jadi selalu kembali lagi di channel kita jadi kita selalu memberikan edukasi kepada kalian mengenai dunia perkelincian teman-teman jadi seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe ya agar kita berlangganan dalam video-video kelinci yang lainnya teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua jadi kali ini kita membahas mengenai pentingnya melihat ataupun mengecek setiap hari anak kelinci yang baru lahir dari lahir hingga 50 umur 50 hari teman-teman karena kadang di luar sana banyak permasalahan ketika kelinci nya lahir dengan selamat cuman induknya tidak berhasil membesarkan anaknya teman-teman jadi kadang disitu ada juga kesalahan induknya memang induknya tidak bisa menghursi anaknya cuman ada juga kesalahan kita teman-teman jadi kita sebagai peternak yang menghobi kelinci silahkan selalu mengecek setiap hari anak kelinci yang baru dilahirkan tadi sampai dia usia 50 hari gunanya apa? supaya kita mengetahui perkembangan anak kelinci tersebut jadi supaya meminimalisir kematian-kematian pada anak kelinci oke jadi langsung aja teman-teman jadi di kandang kelinci medan ini yang kita di kandang kita ini ada Alhamdulillah ada beberapa kelinci yang lahiran disini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 induk teman-teman di dalam dia ada 6 induk jadi kita selalu mengecek induk ini dan anaknya setiap hari teman-teman supaya kita mengetahui perkembangan-perkembangan anak tersebut dia disusui apa tidak dia injak induknya apa tidak kejepit apa tidak karena seperti itu teman-teman kadang ada anak kelinci ini mati karena kejepit itu ditimpah oleh induknya kadang anak kelinci ini mati karena tidak disusui oleh induknya kadang anak kelinci ini mati karena dia mencret ataupun kembung bisa jadi karena anak kelinci ini mati karena akibat dari ulah induknya sendiri dan mungkin ulah dari binatang-binatang hewan yang ada di luar sana mungkin dari tikus dan lain-lain karena tikus ini bisa juga menyebabkan anak kelinci mati teman-teman oke langsung aja kita agak ke bawah ini teman-teman karena yang lahiran di bawah semua jadi di depan kita ini ini ada anak kelinci di usia 1 bulan teman-teman jadi cara mengeceknya cara melihatnya dan memantunya seperti apa kita selalu perhatikan teman-teman setiap pagi kita lihat keadaan kelinci tersebut dia ada mencret apa tidak jadi kalau untuk di kategori usia 1 bulan ini kita hanya melihat kelinci ini sakit apa tidak mencret apa tidak karena kita lihat apa yang mana yang aktif apabila anak kelinci sudah tidak aktif lagi mungkin ada permasalahan kembung ataupun mencret teman-teman kita bisa lihat pantai 1-1 kita lihat bawah apanya di bagian tempat kotorannya disini kita lihat ini kita lihat salah satu perhatikan teman-teman ini secara mengeceknya seperti itu jadi tidak perlu repot-repot untuk melihat kelinci anak usia anak kelinci usia 1 bulan ini bisa lihat seperti ini teman-teman yuk kita perhatikan juga karena ini kan kandangnya bambu teman-teman mungkin suatu saat bisa kejepit ataupun yang lain-lain kadang banyak permasalahan di luar sana anak kelinci mati kena kejepit bambu ya kakinya masuk jadi apabila dia terjepit bambu satu malam di akar stres dan bisa menyembuhkan mencret dan mati teman-teman ini oke ini bisa kita lihat semuanya sehat semua ini sekitar ada 6 ekor teman-teman 7 ekor ya anaknya teman-teman oke itu di usia 1 bulan kita masuk di ini 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 lebih rawan lagi ini anak kelinci di usia 2 hari ini semalam melahirkannya teman-teman induk ini semalam melahirkannya cuman cara kita seperti apa supaya mengetahui induknya ini menyusui apa tidak yaitu perlu kita cek setiap hari teman-teman cara mengeceknya cukup kamu ambil anaknya nah ini dilihat kondisi anaknya ini dilihat silahkan kita lihat kondisi anaknya seperti ini apabila dia ada putih-putih di dalam perutnya ini berarti dia disusui oleh induknya apabila dia sudah lemas tidak ada putih-putih lagi air susu dalam perutnya ini mungkin dia tidak disusui oleh induknya kadang kelinci ini ya merawat anaknya tidak baik ya cuman tadi jadi tujuan utama mengecek ini anak kelinci ini supaya mengetahui perkembangan kelinci tersebut dan yang mengurus kelinci ini ya memang induknya sendiri teman-teman kita tidak pandai mengurusnya oke langsung kita ke sebelah ini anak kelinci di usia dua minggu bisa kita lihat teman-teman ya ini ini dia usia dua minggu kurang lebih dia sudah mulai buka mata nah ini jenis reks juga teman-teman ini jadi kita lihat perhatikan tiap hari dia ada mesin apa tidak dia kecepit apa tidak ataupun dia lemas atau tidak teman-teman jadi kita selalu perhatikan saja jadi tetapi tetapi selalu kita biarkan induknya yang mengurus anaknya sendiri teman-teman jangan kita yang mengurus anaknya karena kita tidak pandai menyusui ataupun mengapainya teman-teman oke ini anak kelinci di usia lima hari ini juga ada jenis reks yang lahir ya ini sekitar sudah lima hari ini kita perhatikan juga teman-teman ya ini bisa kita lihat nah ini jadi anak kelinci di usia lima hari ini ini sudah kategori tergorong sehat karena dia sudah memiliki tuh apa bulu-bulu yang tumbuh dalam badannya jadi ketika bulunya sudah tumbuh seperti ini ini sudah dipastikan ya kelinci anak kelinci ini sudah disusui oleh induknya dan dia sudah ada perkembangannya ini jadi ini warna reks ini sebroken ya teman-teman ya cantik nih teman-teman oke ini ada sekitar dua ada sekitar enam ekor teman-teman anaknya teman-teman ya ini rata-rata broken semua seperti ini jadi ini perkembangannya berarti anak kelinci ini sudah ini seperti teman-teman ini ada seperti susu disini ya warna putihnya nampak dia bersecap delang ini berarti dia disusui oleh induknya berarti induknya bagus menyusui teman-teman oke oke langsung teman-teman cerita sini nih ini bisa lihat ini dia sedang menyusui anaknya nah ini kita bisa lihat teman-teman itu induknya sedang menyusui anaknya jadi dia datang kepada anaknya dan anaknya datang langsung menyusui jadi ini yang kita perlukan teman-teman jadi kalau kita sudah mengetahui seperti ini induknya mau menyusui anaknya mudah-mudahan anaknya selalu sehat teman-teman dan ini dia yang sering terjadi yang ini sangat kita harapkan karena yang kita takutkan itu induk kelinci tidak mau menyusui anaknya jadi kita bisa lihat langsung teman-teman nah ini udah anak kelinci sedang menyusui anaknya jadi ini tanpa ada editan teman-teman ini langsung ya langsung jadi ini kebetulan Alhamdulillah video kita ini langsung menarik ya karena dapat melihat anak induk kelinci sedang menyusui anaknya mungkin ini pada saat menyusui ini berlangsung 1-3 menit teman-teman kadang induknya kalau memang induk yang baik itu dia 1-3 menit menyusui anaknya itu jadi perkiraan dia kalau anaknya sudah kenyang mungkin dia akan kembali lagi ke tempat biasanya itu ya kita lihat proses teman-teman ini dia sedang menyusui anaknya ya jadi tetap kita sebagai peternak atau pemeliharannya juga memantau terus ya keadaan induknya seperti apa makaran induknya dan keadaan anaknya kadang yang seperti ini rawan teman-teman karena ini lawan dari tikus apabila kadang kita tidak rapat mungkin ular ataupun tikus yang lain bisa memakan anaknya seperti itu jadi kita harus ekstra waspada kepada anak kelinci yang masih kecil ini teman-teman ini oke jadi kita bisa perhatikan bersama jadi cukup lama sekitar ada 1 menit sepertinya ya itu ada 1 itu anak kelinci itu yang tidak nyantai dia mungkin dia sudah kenyang teman-teman ya ketika teman yang lain makan dia slow aja ya mungkin dia sudah tadi ini ya ini ini seperti ini teman-teman jadi dia ketika induknya mendekati mungkin anak yang beratang semua ini jadi yang dulu sepertinya aktif semua ini anak kelinci teman-teman bintang kita saya lihat ini ini ada satu yang agak kecil teman-teman ini ya oh ini agak kecil ya dia beda dari teman-teman ini kekuah salah apa namanya kalah minum susu ini teman-teman ini seperti ini jadi langsung aja kita dekatkan kepada induknya supaya dia mau minum susu teman-teman jadi tugas kita seperti itu ya dia sudah mendekat dan dia sudah mencari itu teman-teman dia sudah menyusu kembali nah itu jadi tugas kita melihat itu jadi ada dimana anak kelinci yang memang kurang kalah minum ya dari teman-temannya itu oke itu aja teman-teman video kita kali ini ya supaya bermanfaat supaya kepada kalian semua jadi pentingnya mengecek anak kelinci itu yang dari lahir hingga dia usia 50 hari teman-teman hingga dia lepas sapi ya tujuannya untuk apa supaya kita mendapatkan anak-anak kelinci yang sehat ya dan dia memang kualitasnya yang bagus teman-teman itu tapi intinya tetap yang paling utama induknya yang menyusui ataupun yang mengurus anaknya kita hanya memantau dari dari segi kandang dari segi pakan induknya ingat tapi cuman ingat satu teman apabila induk menyusui silahkan kasih makanan esra ditambah karena dia menyusuh karena kita ketahui bersama anak kelinci itu lahirnya banyak teman-teman 1-10 ekor jadi apabila dia lahir melahir ke 6 atau 7-8 ekor dia harus kita kasih makanan yang esra atau vitamin yang esra supaya anaknya pun disusunya sehat-sehat semua oke itu aja video kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua pentingnya mengecek anak kelinci dari lahir hingga lepas sapi oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati